Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat Islam. Dari kegiatan sholat, pengajian, dan lain-lain. Tapi apa jadinya, jika di masjid ada kejadian aneh-aneh yang tidak terpikirkan oleh kita? Mungkin agak sedikit merinding bahkan takut kalau kejadian itu tidak terlihat kasat mata. Seperti di dalam video kita kali ini, 7 kejadian aneh yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Diseret saat lagi tidur. Seorang pemuda terlihat tertidur nyenyak di salah satu masjid. Terlihat pemuda itu diseret keluar, tapi anehnya adalah. Ketika pemuda itu diseret keluar, tidak terlihat sama sekali orang yang menyeretnya. Dari kabar yang beredar pemuda itu diseret keluar oleh sosok jin penunggu masjid. LEMPARAN SENDAL Imam masjid dikagetkan saat mengimami di salah satu masjid. Terlihat imam yang sedang membacakan lantunan surat Al-Hur'an. Tiba-tiba datang seorang tak dikenal dengan kasarnya menabrak jamaah yang sedang sholat. Orang itu tiba-tiba mendekati imam dan langsung melemparkan sandal ke kepala imam masjid. Untung saja si imam agak sedikit menghindar, sehingga dapat dari lemparkan sandal berkurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berhamburan Keluar Jamaah masjid ditiba-tiba berhamburan keluar saat di masjid. Jamaah ini dikagetkan gempa dan bergetar keras sehingga para jamaah berlarian keluar. Banyak orang yang merasa takut saat kejadian, ada juga beberapa orang yang teramah setelahnya. Kejadian ini terjadi saat gempa di lombok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembatas sahab sholat masjid bergerak sendiri. Menurut informasi yang didapatkan kejadian ini sudah terulang kedua kalinya. Tidak mungkin tertiup angin, padahal pembatas sahab sholat tersebut terbuat kayu yang tebal. Dan untuk mengangkatnya saja butuh tenaga atau setidaknya butuh dua orang. Diceritakan pengurus masjid setempat. Pada saat rapat malam hari, terdengar suara pembatas sahab bergerak sendiri. Sebagian warga mempercaya yang menggerakkan adalah jin penunggu masjid. Lantai meledak Seperti yang kita lihat, lantai masjid tiba-tiba meledak sendiri. Entah apa penyebabnya, kejadian ini terjadi di Mayong, Jepara, Jateng. Perekam video menghimbau agar umat muslim selalu banyak beristighfar. Sudah mulai tampak bergelombang lantai depan atau serambi masjid yang ada di Kauman Plomengker Mayong, Jepara. Sekian sekilas info untuk seluruh umat islam. Sekali lagi, mohon banyak-banyak istighfar karena kejadian dan aneh sudah mulai terjadi di daerah Mayong, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak saat pengajian Jamaah masjid dikagetkan suara ledakan yang sangat keras. Terlihat reaksi kaget ustadz saat berceramah tiba-tiba mendengar ledakan. Begitu juga orang-orang yang di sekitar masjid sangat kaget dan berlarian masuk masjid. Dari info yang beredar ledakan tersebut dari sebuah mercon yang meledak di salah satu rumah. Hingga puing-puing bangunan sampai menyebar di area masjid. Kejadian ini di Pulau Sari, Kasembon, Kabupaten Malang. Jamaah bapak-bapak dikagetkan orang yang jatuh dari atas saat melakukan sholat sunnah. Belum tahu kenapa orang itu terjatuh dari atas. Terjatuhnya orang tersebut membuat orang-orang di sekitar sangat kaget. Bahkan salah satu dari bapak-bapak yang sedang sholat terpaksa harus membatalkan sholatnya. Entah merasa malu atau tidak enak, orang itu terlihat langsung pergi dan seperti menahan rasa sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian diberi keberkahan dan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!